Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia Kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks hikayat Pada kompetensi dasar 37 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat atau hikayat Dan kompetensi dasar 47 menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca Cerita rakyat memiliki banyak ragam Salah satunya adalah teks hikayat Teks hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan penceritaan, berkiri kemustahilan, dan kesaktian tokoh-tokohnya Ada pun manfaat kita membaca atau mendengar hikayat adalah agar kamu mengetahui budaya, moral, ataupun nilai-nilai kehidupan yang menjadi cermin kehidupan kita saat ini Teks hikayat ini termasuk ke dalam jenis teks narasi Namun berbeda dengan jenis teks narasi yang lainnya seperti cerpen dan novel Hikayat memiliki karakteristik tersendiri Ada pun karakteristik teks hikayat adalah yang pertama mengandung kemustahilan Ini maksudnya di dalam cerita hikayat ini terdapat kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi pada masa sekarang Kemudian yang kedua tokoh utama mempunyai kesaktian Yang ketiga bersifat anonim maksudnya tidak ada nama pengarang Kemudian yang keempat adalah istana sentris Maksudnya di sini cerita di dalam hikayat itu berkisar pada cerita di dalam kerajaan Yang kelima alur ceritanya berbingkai Maksudnya di dalam cerita terdapat cerita lainnya Dan yang keenam menggunakan bahasa Melayu klasik Mempelajari teks hikayat ini gunanya agar kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Ada pun nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat adalah Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai edukatif Sekarang kita akan membahas satu persatu Nilai agama ini berkaitan dengan keagamaan Yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan Kemudian nilai sosial ini berkaitan dengan Tata laku dan interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan nilai budaya ini berkaitan dengan Pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia Sedangkan nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk Yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat Dan yang terakhir adalah nilai edukatif ini berkaitan dengan nilai pendidikan Demikian penjelasan tentang teks hikayat Jumpa lagi pada materi berikutnya Terima kasih telah menonton!